Sebelum nonton, jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik tombol loncengnya Ciao semuanya, balik lagi sama aku Ayu Nah, kali ini kita masih di home video Ini home video lagi ya, jadi seperti janjik aku kemarin, aku mau bikin video home barang apa aja yang aku beli di Italia Ini sebenarnya, ingetin ke kalian dulu ya, ini gak bermaksud pamer karena barang-barangnya sebenarnya adalah barang-barang yang tergolong murah Dan gak terlalu mahal, masih affordable dari Italia Jadi, aku selalu bilang kalau untuk tampil chic, elegan gitu, kalian sebenarnya sih gak perlu beli barang-barang mahal As long as it looks good on you, kayak kalau kalian pakai itu sesuai dengan karakter dan style kalian, pasti hasilnya akan tetap bagus Jadi, ya aku mau nunjukin beberapa barang yang aku pikir emang aku suka banget dan kayaknya cocok sama karakter dan style aku sendiri Jadi, yang pertama banget adalah atasan yang aku pakai ini Ya, jadi yang pertama adalah ini, atasan ini Atasan ini aku dapatnya dari toko di Algero Sade-nya Yang namanya adalah Tropico Itu adalah bagian dari shop yang bernama Azul ya Jadi, mungkin payung mesarnya adalah Azul Nah, Tropico ini adalah bagiannya Dan mereka tuh ngejual barang-barang yang super cute banget ya Pas aku kesana tuh ada banyak banget yang aku suka Cuman emang karena aku kecil banget Jadi, rada susah kalau nyari size aku Kebetulan banget Aku suka banget sama ini, top ini Jadi, ini tuh bahannya hampir kayak linen tapi sebenarnya adalah polyester plus pure cotton Yang di belakang ini yang putih ini adalah pure cotton Jadi, ini aku beli pas banget karena ada ukuran ekstra small Jadi, cocok banget sama aku Kalian bisa padu-padanya sama kayak aku pakai jeans atau juga pakai white pants Tetap kelihatan keren ya Jadi, ini tuh aku beli harganya adalah 149 euro 149 euro Nanti untuk rupiahnya mungkin aku taruh di bawah ya Di sini Supaya kalian bisa lihat kira-kira berapa Dan ada banyak banget toko yang ngejual barang-barang Bagus-bagus, kualitasnya bagus tapi juga nggak mahal Oke, langsung aja Yang kedua Oke, yang kedua adalah Masih baju juga ya Ini aku beli dari shop yang namanya adalah Libero Milano Aku belinya di Monza Monza itu 30 menit nyetir dari Milan Jadi, sebuah kota gitu ya Kota kecil Nah, jadi Dari Libero ini Aku sebenarnya beli dua barang Yang satu celana Dan satu yang inti adalah kayak cardigan gitu Tapi, dia lebih kayak outer gitu lah Outerware gitu ya Kayak knit gitu dari bahannya Jadi, yang pertama aku beli adalah celana ini Ini celana yang aku beli Ini celana ini Jadi, ukurannya Kalau aku tuh ukurannya M kalau nggak salah yang ini Ya, jadi di Itali itu Emang sebenarnya lebih mudah buat aku untuk cari Barang-barang Karena banyak cewek-cewek Itali Yang juga ukurannya kecil-kecil sama kayak aku Ketimbang Kalau aku beli baju di New Zealand itu rada susah Jadi, ini bahannya adalah Kartun Di sini tulisannya kartun ya Dan Elastan Atau elastin gitu Jadi, emang sih ini rada-rada elastin Tapi nggak elastin banget sih sebenarnya Nggak stretchy banget Tapi, ya aku suka banget sama ini Karena Pas aku beli di Toko Libero Milano ini Aku juga beli Outerware-nya Yang warnanya hampir sama Jadi, supaya mix and match-nya lebih gampang Jadi, aku beli Aku kasih lupa di kalian Emang ini udah nggak ada di Bugusnya lagi ya Karena aku udah pake berapa kali Dan Emang kayaknya lebih baik digantung Karena ini Outerware-nya Jadi, ini adalah Kalian bisa lihat Ya Ini aturware-nya aku suka banget Ini nggak ada ukurannya Karena dia all size gitu Terus Tapi ini ngepas banget sama aku Dan aku suka banget bahannya ini ya Ini bahannya adalah Fiskos Fiskos Atau kelihatan Jadi Suka banget sama warnanya Dan cocok banget sama celana ini Aku akan tunjukin kalian Gimana kelihatannya Dan berapa harganya Okay? Oke, jadi ini gimana aku pada depan adennya Kalau kalian bisa lihat dari belakang, dari depan Aku suka banget sama outer ini Karena aku suka warnanya Dan aku tuh emang suka banget sama warna-warna yang lebih kayak earthy color gitu kan Kayak brown, camel, grey, black, white, kayak gitu-gitu Aku emang lebih suka warna-warna yang kayak calm gitu Gak suka warna-warna yang gondreng-gondreng Jadi ini cocok banget buat aku Dan harganya sendiri Nah, kalau kalian lihat ada toko namanya Libero Milano Kalian bisa cek karena harganya murah-murah banget Yang outer ini sendiri aku beli tuh harganya adalah 49 euro Lalu untuk celananya sendiri aku beli itu harganya 39 euro Jadi kayak 80 euro tuh kalian udah bisa dapet 2 2 stuff gitu ya, 2 items Jadi kalian bisa dapet atasannya, kalian juga bisa dapet bawahnya Kali ini aku pada-padaninnya sama tank top aku yang udah aku punya ini Yang warna putih Supaya dia kayak jadi satu-kesatuan gitu aja ya Supaya lebih matching Oke, kita lanjut ke barang ketiga Barang ketiga yang aku beli ini Sebenernya ini bukan dust bag-nya Jadi barang ini sebenernya ada di kardus ya Cuma gara-gara waktu itu kan udah aku pake Terus kayaknya aku males bawa kardus gitu Karena gede banget gak mau ngoti koper aku Jadi aku masukin aja ke dust bag yang aku punya Supaya lebih gampang Dan ini udah dipake Jadi kalau kalian lihat ini agak kotor Aku mau mix ya Ya, jadi yang aku beli adalah Sepatu ini Ya, sendal ini Sendal atau sepatu kalian bilang ya Ya, jadi ini aku beli Aku suka banget sama ini Ini merknya adalah Pironi Milano Aku belinya di Monza Harganya adalah 189 euro Lalu aku suka banget karena Bahannya itu Jadi dia lembut banget Karena ini terbuat dari kulit baby cow gitu I know that is sad Kalau kalian memikirin itu Aku juga sedih sih sebenernya Cuma aku suka banget sama emang Barang-barang yang terbuat dari leheran gitu I'm so sorry if you are vegan And you are into vegan stuff Vegan product Like vegan leather or something like that You shouldn't watch this vlog Karena mungkin kalian akan marah banget sama aku Aku juga mohon maaf I respect your choice I think it's a good thing Tapi ya Aku beli ini Aku suka banget Dan ini keliatannya Bagus aja gitu Di aku Dipakenya Terus ini udah aku pake berkali-kali Sampai akhirnya aku harus beli sauce-nya Meskipun ini Grip sauce-nya ini Aku belinya bukan di merk yang sama Aku beli disini di New Zealand Ini gimana Bagusnya kalau aku pake Mohon maaf ya Aku keliatannya buluk banget disini Karena emang belum Belum aku kasih nail polish juga Pukunya Jadi aku suka banget sih sama ini Oke lanjut Barang terakhir adalah Taraaa Ini adalah tas Aku gak tau kalian bisa liat apa enggak Merknya ada disini Ya Cochinele Cochinele adalah Merk tas yang emang aku suka banget Aku selalu bilang gini ya Dan aku pernah bikin video juga Tentang Barang-barang yang aku beli di Itali sebelumnya Jadi aku selalu nyepetin Setiap kali aku ke Itali Aku selalu dateng ke toko ini Cochinele ini Aku akan tulis setiap linknya Di description box Jadi kalian bisa cek Terus Ya aku belinya Sebenernya kalian udah liat sih Sebenernya tas ini Karena ini udah muncul Di video aku sebelumnya Ya Jadi yang aku beli adalah Tas ini Aku suka banget Karena aku emang suka banget Monochrome dan earthy color Karena aku bilang Jadi pas aku liat ini tuh Aku seneng banget Dan kebetulan Pas aku beli ini itu Karena ini kan dari season sebelumnya Ya Pas aku kesana itu Udah masuk ke Musim gugur Karena itu udah bulan September Jadi yang summer edition itu Udah disel-sel gitu Dan kebetulan banget Aku dapet sale ini Untuk tas ini Jadi harganya itu tadinya adalah 320 euro Tapi aku dapet sale Sehingga aku cuma bayar 240 euro doang Jadi gak terlalu mahal Affordable lah ya Kalau kalian pergi kesana Aku suka banget sama ini Karena Ini tuh ada tiga bagian gitu Jadi Ada tiga bagian Ini tuh udah aku Pake kali-kali ya Dan di dalam ini tuh Ada banyak macem-macem Ada Kacamata Aku bisa bawa Macem-macem lah Aku bisa bawa Body lotion Lalu Juga bawa perfume Dan lain-lain Terus Disini tuh ada Kayak rat sweating gitu Yang kalian bisa Masukin macam-macem juga Kayak aku bawa dompet Terus Aku bawa kamera Di dalam sini juga Terus Jadi ini tuh Enak banget Kalian bisa Cuma dipegang begini aja Atau Bisa jadi kayak Shoulder bag Juga Tapi Selain itu Kalian juga Dapet Kalau pas kalian beli Tah ini Kalian juga dapet Kayak Slingnya ini Dan strapnya ini Kalian bisa Bikin jadi kayak Cross body bag Cuman aku Gak terlalu suka Pakai cross body bag Karena selalu Kayak Kepanjangan Kalau buat aku Karena aku pendek banget ya Jadi kayak Harus nambah lagi Bolongannya Sedangkan Kayak males juga sih Mau pake Dan ini kecil banget Jadi aku lebih suka Aku tenteng ini aja Aku pergi kemana-mana Terus Yang bikin aku seneng banget Sama Cuccinelle Adalah Karena ini adalah Kulit asli Ini asal Berasal ada kulit asli Dan kalian bisa lihat Di Tasnya ini Disini yang ditulis Ada tulisannya Jadi ini adalah Cuccinelle Authentic Italian Letter Sini Gak tau sih Kalian bisa lihat Atau enggak Ladan kalian bisa baca ya Terus Cuccinelle ini juga Kalau kalian beli itu Kalian dapet garansi Garansinya itu Selama 2 tahun Jadi kalau ada kerusakan Atau ada apa Yang kira-kira Defected Atau damage Atau something Like that Kalian bisa minta yang baru Jadi Ada garansinya disini Kalian harus Skip ini Karena ini Berlaku selama 2 tahun ya Dan tulisannya Cuccinelle Jadi Ya Oke Jadi kayaknya itu aja Yang aku beli Emang aku enggak beli banyak Aku selalu paling Beli yang Essential Karena biasanya Yang aku beli itu Aku maunya Setiap kali aku beli Barang Fashion Aku harus pakai Karena kalau aku enggak pakai Kayak buang sia-sia gitu Enggak sih uangnya Jadi Kalaupun aku enggak pakai Misalnya aku beli Terus kayaknya Aku enggak pakai sering-sering Itu bakal aku kasih Ke Ibu aku Atau Ke orang lain gitu Karena aku Makanya sih Barang itu Kepakai Jadi enggak cuman Kayak ada di Shelf gitu Terus kayak berdebu Tapi enggak pakai Kan sayang banget Oke Jadi Itu aja Untuk hari ini Jangan lupa untuk Di subscribe Like, comment, dan share Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Ciao Ciao Sampai ketemu lagi 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 Sampai ketemu lagi